Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para netizen Dimana saja anda berada Salam Opini Raya Sahabat-sahabat semua Beberapa hari lalu saya baru dari Toko buku bekas Pusat buku bekas Dan ada satu buku yang menarik perhatian saya nih Saya tunjukin disini Judulnya Revolusi Mental Dengan gambar cover Presiden Joko Widodo Buku ini terbit tahun 2014 Dan kembali seketika langsung mengingatkan saya Tentang satu label Satu janji Satu visi yang digembar-gemburkan Presiden Jokowi Ketika awal menjabat tahun 2014 Dan kita lihat sekarang tidak ada hasilnya apa-apa Yaitu tentang revolusi mental Jadi menjelang berakhirnya Pemerintahan Presiden Jokowi ini Kita bisa mengambil waktu sejenak Untuk kembali mereview Apa yang sudah dilakukan Dan tidak dilakukan selama 10 tahun ini Walaupun itu juga yang terus kita lakukan dengan channel ini ya Nah saya kali ini akan fokus pada revolusi mental Di buku ini Buku revolusi mental ini Ditulis Disebutnya Pak Jokowi Ikut menulis Lalu ada beberapa tokoh publik Intelektual Skoler Pemikir Yang menulis juga di buku ini Buku ini menjadi salah satu bukti Bagaimana sebuah kekuasaan Itu juga selalu ditopang oleh para intelektual Untuk menghasilkan narasi Untuk menghasilkan mitos Untuk membuat publik terkesima Percaya Terhisap oleh citra-citra yang dibuat Dalam teori sosiologi pengetahuan Memang ini merupakan hal yang harus dilakukan Untuk membuat sebuah kepemimpinan bertahan Untuk membuat seseorang dipercaya sebagai pemimpin Jadi bagaimana seorang pemimpin Pemerintah memproduksi narasi Memproduksi pengetahuan Memproduksi mitos Itu sesungguhnya adalah bagian dari upaya Kekuasaan untuk mengontrol pikiran warga negaranya Ini juga bisa disebut sebagai bentuk hegemoni Atau sebagai bentuk propaganda Nah aspek lain dari apa yang bisa kita pelajari di buku ini Ketika sekarang banyak intelektual Banyak kemudian orang yang sadar bahwa Pak Jokowi tidak seperti yang dibayangkan Lalu banyak yang dulu mendukung Yang dulu merupakan bagian dari arsitek Yang memproduksi segala narasi Memfabrikasi pengetahuan mitos dan citra Itu kemudian berbalik dan ikut mengkritik Pak Jokowi Tentu kita kemudian juga Tiba waktunya untuk kembali mengkritik Para intelektual-intelektual itu Dimana Anda selama 10 tahun ini Karena apa yang terjadi Tidak hanya terjadi satu malam Semuanya terjadi dalam waktu yang Pajang sedikit demi sedikit Prosesnya sebenarnya sudah mulai Bisa dirasakan publik Bahkan di periode pertama Misalnya di undang-undang cipta kerja Bagaimana Pak Jokowi juga tidak mau mendengar Masukan tentang revisi undang-undang KPK Lalu kemudian memasuki periode kedua Kita lihat ketika dia mulai mencalonkan Anaknya menjadi wali kota Solo Menantunya menjadi wali kota Medan Itu betul-betul sebagai bentuk nepotisme Yang seharusnya ketika para intelektual-intelektual ini Mau mendengar suara kebenaran dan keadilan Mereka pun sudah seharusnya berdiri tegak Untuk mengkritisi Pak Jokowi Tapi sekarang banyak yang Walaupun terlambat kemudian Oke maaf saya terlambat Saya baru menyadari Tapi ini seharusnya menjadi sebuah catatan besar Untuk kita Dan sepanjang sejarah Kita juga selalu melihat Bahwa ketika intelektual itu diharapkan Untuk menjadi garda terdepan Dalam mengawasi kekuasaan Sepanjang sejarah kita juga melihat Intelektual selalu berperan besar Dalam menopang kekuasaan Nah khusus untuk revolusi mental Saya sendiri orang yang percaya Sebenarnya secara gagasan revolusi mental itu Bagus Ini sebuah konsep yang sebenarnya Berfokus pada Investasi pendidikan Pembangunan manusia Revolusi mental percaya bahwa Untuk membangun Indonesia Kita harus mulai dengan membangun orang-orangnya Kita harus membangun mental baru Kita harus membangun paradigma baru Cara pandang baru Nah itu nanti aspeknya banyak sekali Salah satu yang paling harus diupayakan Adalah mentalitas anti korupsi Mentalitas anti nepotisme Mentalitas untuk setia pada nilai-nilai Pada etika dan sebagainya Nah sayangnya kemudian kita lihat Jangankan berhasil untuk melakukan Atau membangun revolusi mental Pak Jokowi sendiri menjadi simbol Atas pengkhianatan revolusi mental itu Kita bisa melihat bagaimana Di akhir masa jabatan Korupsi, kolusi, nepotisme terjadi Bagaimana pengkhianatan pada etika Pada value demokrasi itu dilakukan Bagaimana Pak Jokowi kemudian Menjadi sebuah contoh Menjadi sebuah role model Atas degradasi value Degradasi mental di Indonesia Jadi kita bisa mengatakan Revolusi mental telah mental Di tangan Pak Jokowi Sampai jumpa di Views and Ideas Yang akan datang Ada kampus besar namanya Universitas Indonesia Tapi menjadi kecil Karena kelakuan para guru besar Yang meloloskan seorang menteri Untuk jadi doktor Masalah besar di UI sekarang Bahwa baklil Dianggap plagiasi Baklil dianggap menyogok Dosen-dosen pemimbingnya Masalahnya bukan pada baklil Tapi pada mereka yang menerima sogokan itu Atau potensi Dinyatakan menerima sogokan Yang sekarang lagi diperiksa Oleh dewan guru besar UI Jadi kita lihat bagaimana etika publik itu Berantakan Universitas yang seharusnya Jadi simbol pertama perlawanan etika Jebol Amplok Jadi anda bayangkan bahwa Bahkan universitas Bisa dibujuk pakai amplok Apalagi pilkada Mantan rektor UI Sunan Kalijaga Berguru aja nih teman Dia bercerita teman-teman rektor lain Katanya tahu gak Pak gitu Sekarang ini Orang mau menjadi Pejabat Eselon 1 dan 2 Itu ada harganya Antara 2 miliar Sampai 5 miliar Dan itu cash Datang orangnya Kamu bahwa jadi itu Ini tarifnya Gitu Nanti Kalau gak punya uang Kalau gak punya uang Gak apa-apa Ada yang bayari Atau asal beri akses dia ke APBN Yang ada di kampus Jadi misalnya saya Ingin jadi rektor Lalu Minta ke anda Dolong dor Bayari nih 5 miliar untuk ngurus Agar saya dapat ini Anda bayari Cash Ditunjukkan uangnya Tapi nantinya harus dibayar dengan proyek Cash Kepada APBN Nah Itu untuk Eselon 1 dan 2 Sudah umum Diketahui kayak gitu Kebijakan pemerintah Yang mencetik gelongan Bukan si kaya Maupun si miskin Bahkan tak sedikit Dari mereka yang bertahan hidup Dari gaji bulan Ini ke gaji bulan berikutnya Apa dampaknya terhadap Reklomen Indonesia Berikut diputang Kreda Kupi Dalam segmen Telusuri Kasus Masyarakat kelas menengah Tampaknya semakin terkekik Dengan kebijakan yang dibuat Oleh pemerintah Pajak Iuran wajib Hingga pengetatan subsidi Tampaknya membuat Masyarakat kelas menengah Ini semakin terkimpit Hingga akhirnya Turun kelas Lalu apa dampak Kalau jumlah kelas menengah Di Indonesia Semakin berkurang Setiap tahun ya Ikuti penelusuran kami Bang Numpang tanya bang Kenapa Prabowo Melantik menteri-menteri Bermasalah bang Karena Prabowo pun Jadi presiden Perolehan suaranya Bermasalah Kenapa Prabowo Perolehan suaranya Bermasalah bang Semua itu Karena dukungan Orang-orang Bermasalah Kenapa Prabowo didukung Orang-orang bermasalah bang Kok tanya saya Ya tanya orang yang Memiliki jasa yang Bermasalah Lah kok harus tanya Orang yang memiliki jasa Bermasalah bang Nah orang yang Memiliki jasa Bermasalah Adalah orang yang Membuat masalah Kenapa sih Pemiliki jasa Bermasalah Membuat masalah bang Karena Banyak masalah Kenapa banyak masalah bang Di hitung ada 11 ribu triliun Yang disimpan Di luar Di kantong saya Beda lagi Lebih banyak Karena memang sumbernya Berbeda Sumbernya sumber Internasional semuanya Tapi berbeda Tidak apa-apa Yang paling penting Bagaimana Uang-uang itu Bisa dibawa kembali Ke Negara kita Karena saat ini Kita memerlukan Partisipasi Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya Untuk negara Untuk bangsa Akhirnya Tuhan membongkar Semua ini Lewat mulutnya Si Balil Bahwa Kemarin Pemilu Yang mengatur Semuanya Adalah Jokowi Jokowi Udah mengasih Uang sogoan Ke KPU Jadi Semua Petugas-petugas KPU itu Makan uang Haram Karena Dinaikkan Perkes Ganjinya Komisinya Sama seorang Jokowi Untuk Memenangkan Anaknya KPU Kamu Ngasih uang Ngasih makan Ngasih makan Ngasih makan Anakmu Keluargamu Istrimu Tasapa Suamimu Dengan Uang Haram Karena itu Adalah Uang Mencuri Dari Rakyat Uang itu Tidak Ini Ya kan Dan Aku selalu Membongkar nih Kemarin KPPS Megawai KPPS Kalau Tidak Memilih Kosong Dua Tidak Mengarahkan Orang-orang Kosong Dua Tahun Tahun Depan Dia Tidak Dia 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 Lagi Menjadi Anggota KPPS Fakta Disitu Jadi Semuanya Ulanya Jokowi Jadi Yang 58 Itu Itu adalah Suara Hantu Suara Kuntilanak Suara Dedemit Yang Menyembah Seorang Jokowi Jadi Suara Itu Suara Tidak Ada Jadi Perolehan 58 Itu adalah Palsu Sudah Direncanakan Sudah Diatur Sama Seorang Jokowi Jadi Pendukungnya Jokowi Yang Prajongos Yang Penjilat Itu Kemenangan Kalian Tidak Sempurna Kemenangan Kalian Karena Hasil Dari Mencuri Saya Tidak Bangga Saya Menang Dengan Ini Tapi Bagi Orang Orang Menang Dengan Cara Bangga Karena Mereka Bosnya Pencuri Bosnya Pencuri Otomatis Anak Buahnya Akan Menjadi Pencuri Selam Haras Sobat Netizen Apa pendapat Anda Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Sampai Selesai Salam Hormat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima